selamat menikmati berbeda dengan 3 menikmati 2 menikmati kemenangan menang lagi 3 poin lagi tidak apa padahal itu supporter ada lagu khususnya jangan lebih dari 3 poin cukup 3 poin saja ternyata tidak cukup bukan cukup 3 poin saja tapi tidak cukup 3 poin begitu sepak bola tapi saya pikir cukup adil PSM mainnya kemarin juga sama-sama meskipun PSM bisa dibilang lebih mendominasi tidak tinggal begitu juga hasil satu-satu harus disyukuri ini kan baru pertandingan ketiga masih banyak sekali masih banyak sekali apapun bisa terjadi di sisa liga yang akan mendatang itu iya kemarin itu yang menjadi masalah sebenarnya wasit bisa sekali wasit kemarin sama-sama mengerugikan pelatihnya PSM Coach Tavares marah pelatihnya Persija Thomas Dol marah juga gara-gara wasit sama keluhannya sama suara wasit bahkan Coach Tavares di kompresi Pers sampai 3 kali sakit kesal ke pemimpinan wasit jadi memang kemarin kalau kita lihat yang kita nggak nonton di TV kemarin iya 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 betul memang banyak sekali keputusan keputusan kontroversialnya si Iwan Sukoja dan kawan-kawan ini yang merugikan baik PSM maupun Persija iya tau bukan cuma satu pihak yang dirugikan disini dua-dua tim kemarin sangat dirugikan bayangkan kemarin seandainya gol sundulanya Genson Ambu masuk iya tapi di tidak dibatalkan sepertinya karena offset padahal itu jelas-jelas on-set bayangkan kacaunya betul kacaunya hasil pertandingan untuk kena Pianci tapi ya begitulah sepak bola lagi-lagi ini mungkin menjadi apa ya peringatan untuk LIB sepak operator Liga dan PSSI untuk benar-benar memperbaiki kinerja wasit masalahnya wasit sekarang lima nih lima nih iya betul tambahan lagi dua di sampingnya keeper iya untuk menjaga garis apa dekat-dekat keeper disitu masih saja ada kecolongan oke mau ditambah atau sampai sebelas juga di takal 11 tiga di lapangan tiga di dalam lapangan cengah jadi wasit sudah bertambah tapi kualitas apa kualitas kepemimpinan yang masih begitu-begitu sangat PR juga untuk pelaksana PSSI PT Liga dan siapapun komita wasit dan sebagainya yang turun karena ini baru tiga pertandingan ada banyak sekali klub yang meneluh dirugikan masih banyak kemungkinan keputusan-keputusan kontroversial bisa tercipta betul apalagi kalau akhir-akhir menanti jalan penentuan calon juara mungkin atau penonton siapa yang akan degradasi potensi calonnya lebih tinggi ini masih dianggap lebih asa karena baru awal-awal belum ada pengaruh tapi kita lupakanlah hasil seri satu-satu lawan persi saatnya kita menatap kedepan tapi Kenso tahu-tahu bagaimana kita lihat golnya Kenso tahu yang Kenso dengan puling itu memang menjelik puling memberi umpan dan melihat Kenso bisa dapat bola dengan pas baru lagi tiga menit masuk iya mudah-mudahan tadi kenso ini pertandingan pertandingan berikutnya cetak-cetak terus jadi tanda-tanda ini Kenso sudah siap tampil kan kemarin memang cederai tahu cederai tahu wakma 5 demi dia tidak bisa tahu kemudian masih selalu dicadangkan di dua pertandingan awal dan cederai ini sudah memberi Kenso apa Kenso sudah memberi tanda bahwa saya sudah siap betul puling kita tidak menutup kemungkinan pertandingan pertandingan selanjutnya ini Kenso itu akan menjadi beliau singgol depan mudah-mudahan ini singgol di klub-klub sebelum itu PT Rayong Thailand Iya top scorer itu ini Kenso ini dan memang rata-rata pemain Jepang itu seperti itu karena bagus dan kuat dalam memuatnya jantung cita gol-crosteran cara jalannya atau memang kelihatan tuh iya beda memang seperti itulah orangnya Pak ya kita berharap banyak ke Kenso nanti untuk sebagai apa ya sebagai opsi lain di lini depan ketika Everton masih saat masih sedikit kesulitan masih kita bilang kesulitan karena baru satu golnya itu pun masih lewat penalti ya jadi kita bilang Everton masih ya kita doakan juga Everton mulai nanti kalau sama bikin Soto jadi tandemnya Bidi berpasangan nanti di pasangan emas gitu ya kita harap bisa menceritakan banget gol iya selamat untuk kesulitan gol pertama Yes nah ini tetap Tribunal selagi selanjutnya PSM itu air cekap ya yang sangat penting betul tanggal sembilan nanti sembilan pekan depan itu akan main di Bali Yes melawan wakil Malaysia Gedah Darul Aman FC ini sebenarnya ada positif sisi plus dan minusnya ini positifnya ini PSM dipercaya sebagai tuan rumah jadi kan sistemnya ini satu naik mami tidak kaya untuk karena ya masih masih dianggap pandemi PSM yang didunjuk sebagai tuan rumah sayangnya PSM tidak punya kandang di sini iya bodoh ada pari-pari kandangnya ini tapi tidak mencari-kandangnya tapi tidak mengeluhi sangat ini ini tingkat Asia ini mudah-mudahan anda dengar kini lagi Pak walikota supaya kita kasih manu gitu ya ya setiap hari ini dikasih dengar masuk kok masa itu PSM yang membawa nama Indonesia di Asia mainnya di Bali ini ada nama PSM Makassar di belakangnya itu sayang sekali kita singgung semua ini siapa gubernur wakil gubernur wali kota juga berlomba-lomba membangun stadion jangan bisa disitu bekerja sama masuk saya bekerja sama lah membangun stadion ke masyarakat tau tunji bilang gini yang bangun tau eh jangan masuk tuh jangan ya Buis bilang saya tuh saya kalau nggak bisa kerja sendiri-sendiri berkerja sama lah kalau besar sebesar PSM punya reputasi bagus sejarah yang bagus kita bukan wali kota bukan jadi gubernur tapi bisa jadi rancang begitu di bisa sekali kalau mau kita nanya tidak ada yang tidak mau tapi eh pak wali tersinggung ke sedikit dulu deh pak gubernur sekali di gondom stadion ini masa jauh-jauh supporter ke pare-pare atau jauh-jauh di kembali kalau tingkat asya masa kita tidak bisa bikin di matasat luas banyaknya tanah kosong tapi ini banyaknya tanah kosong masa tidak bisa dibangunkan masa rel kereta api bisa dibangun menyeberang-menyeberang disitu stadion sedikit nah kembali ke soal AFC jadi kemarin itu kuat setapares itu sangat berharap supporter bisa memenuhi stadion yang ditebali nanti itu masalah hanya sekali di bali pernah orang supporter bisa pergi ke sana yang dari makasar kan yang di makasar kan yang di makasar atau orang supporter-supporter yang punya sedikit uang lebih banyak di makasar yang bisa terbang ke sana ya seperti itu jadi kemungkinan ya kalau 100 200 orang misalnya di sana padahal coach setapares ini mengharapkan stadion full mendukung PSM karena benar-benar pengaruhnya supporter itu luar biasa dua pertandingan kandang kita dipare-pare supporter full dan itu benar-benar kelihatan memberi semangat luar biasa ke pemain untuk tampil lebih bagus nah jadi untungnya ini coach setapares dia minta ini bilang tolong nanti di bali penuhilah penuhilah stadion jangan cuma supporternya PSM supporter Indonesia atau club manapun itu yang ada di situ datang untuk mendukung PSM supporter Bali supporter Bali yang memang di bali main kalau bisa dia minta tolong datang untuk mendukung PSM karena ini PSM tidak bawa nama klub sendiri bawa nama Indonesia efeknya begini tribunals kalau PSM menang di sini lolos ke final kita doakan lagi misalnya Amin lolos ke final nanti di final menang lolos lagi dia masuk ke babak selanjutnya otomatis akan mengangkat perang peringkat Indonesia di FIFA AFC juga akan mengangkat posisi Indonesia semakin tinggi posisi Indonesia di FIFA semakin besar kesempatan dapat jatah tiket otomatis di Liga Cempionasi nah itu positifnya itu jadi jatah tiket Liga Cempionasi sebenarnya secara tidak langsung ada di tangan PSM saat ini PSM bisa saja misalnya kalau berbicara banyak tembus jauh ke bahkan bisa juara lah kalau kalau kita misalnya hitung-hitungannya bisa juara Indonesia bisa dapat satu tempat slot otomatis yang di Liga Cempionasi secara otomatis otomatis tidak ada yang dibilang eh bapak kualifikasi dulu iya jadi kenapa nanti ya wakili langsung ketemu klub-klub kuat nanti disitu klub Kepang Cina, Korea, Malaysia saja ada dapat jatah gratis ada satu klub Johor Undarul Taksim yang sekarang tampil di Liga Cempionasi sekarang Indonesia belum ada jatahnya di Liga Cempionasi ada jatahnya tapi kualifikasi belum ada tiket nah untuk dapat ini salah satunya ini di AFC Cup bagaimana wakil negara itu jika hasilnya bagus bisa dapat AFC Cup itu yang kita harapkan dari PSM jadi kita berharap memang sebenarnya selain supporter PSM di Bali dan Jawa bisa dekat-dekat sih Surabaya bisa merapat apalagi yang dekat-dekat dari sana lah bisa merapat ke Bali atau Bali kalau total kita datang ajak juga teman-teman saudara-saudara kita supporter Bali datang memenuhi stadion kalau dibukung full support PSM terpengar itu apalagi karena ini waktu bapak penyisian grup dia main di sini Bali United stadion ini jadi dia sudah punya pengalaman main di stadion ini jadi atmosfernya dia sudah pernah rasa sementara PSM baru dia yang baru mau main di sini di Bali meskipun Malaysia nanti tidak ada di supporternya tapi pasti beda tolong pernah main di sini itu kita tentu sampai terus mendoakan PSM bisa maju ke bapak final ini sisakan waktu 2019 PSM sampai di sini bapak semi final iya kita kalah dari apa itu hari BKM cuma kalah selisih gold dan ini kita harap sesuai targetnya juga PSM harus lebih baik dari musim harus sebelumnya final kalau perlu juara iya kemudian masih dari PSM ini cerita-cerita apa ya masih kembali ke Wasit tadi ternyata itu kemarin Wasit pulang dari stadion itu leh barah muda gini kenapa ya ih ini awal ketat sama TNI dan Polri aduh ini gara-gara itu ya tidak lepas dari kepemimpinannya iya jadi si Wasit menurut ini polisi di polkas pare-pare Wasit ini khawatir jangan sampai terjadi apa-apa pada mereka kalau dalam perjalanan pulang iya makanya dia minta pengawalan nah jadi si Wasit ini naik mobil barangku udah itu ya satu cerita salah satu cerita dia bikin sandiwara ya iya itulah itulah apa yang kau tabur benih yang kau tabur itu yang kau dapat tapi ini untuk antisipasi sebenarnya kata polisi siapapun yang meminta sebenarnya ini untuk antisipasi saja untuk menjaga hal-hal yang tidak dihubungkan tapi tidak ada di supporter macam-macam tidak ada kata-kata kata-kata ini terlalu banyak wasit iya supporter PSM itu sudah dewasa wasit tidak mungkin kalau begini-begini mau main-main wasit ya pak apalagi ini wasit memang kontroversial sekali selalu di selalu emang tidak ada mungkin ada juga tingkat apa IQ nya juga tidak bagus karena sebenarnya pilihan wasit Indonesia tidak terlalu banyak beda dengan wasit makanya kalau kita nonton Liga Indonesia itu kenapa ini terus siwa sih kalau bukan ini 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 karena memang pilihan wasit Indonesia yang berlisensi berlisensi untuk memimpin Liga itu tidak terlalu banyak makanya itu berputar-berputar itu makanya banyak sekarang pemain apa orang itu yang mulai kursus untuk menjadi wasit juga selain kursus untuk menjadi pelatih karena memang wasit pekerjaan yang menjanjikan juga beda eh puluhan juta itu iya satu kali memimpin pertandingan cuma 90 menit lari-lari orang anggap olahraga anggap olahraga juga dan weh dapat olahraga cerita-cerita cerita-cerita soal PSM tadi benar sekali lagi untuk PSM jangan lupa dukungannya untuk PSM di AFC Cup karena PSM sekarang persiapannya adalah AFC Cup yes dan selalu doanya doanya itu untuk halaman PSM nah halaman properti sekarang properti yes halaman properti untuk halaman properti tribunas ada rumah tak di Sarindah eh atau keluarga tak ada tinggal di Sarindah ada tau ini Sarindah Sarindah Group ini Sarindah Group ini itu yang yang itu yang masyarakat umum sama user Sarindah masyarakat umum itu artinya semua semua itu orang-orang yang punya rumah di Sarindah Group iya jadi kalau kita salah satunya tribunas ada rumah tak di Sarindah dan Moki menang hadiah dengan total sampai 60 juta rupiah ini itu yang besar ini yang besar ini itu Sarindah apa content competition rumah Sarindah jadi sesuai namanya peserta lomba itu disuruh bikin konten video konten video konten video kan sekarang mau ngomong vlog soal rumah Sarindah oh bikin instrument kalau di rumah tak bikin Moki video ini rumah saya seperti ini keunggulannya Sarindah betul betul di konten begitu ya itu nanti yang dikirim untuk dilombakan dikirim ke Panitia sementara yang anu yang tidak ada rumahnya di Sarinda bisa tunjuk caranya datang maki ke rumah-rumah di lokasinya Sarinda bikin maki pida juga inilah rumahnya Sarinda masuk ke rumahnya seperti ini bisa gitu kalau yang user kan bisa di review sampai dalam rumah betul kalau yang masyarakat umum ya ya mungkin di luar-luarnya akan masuk kecuali kalau kau memang juga ada kenalanmu atau kalau tidak bisa masuk betul jadi perolong banyak masih panjang sampai 20 September masih ada sekitar satu bulan masih lama dia bikin lagi kalau kita cuma bikin konten-konten video apalagi ada di kategorinya kategori masyarakat umum sama user jadi nggak bercampur iya 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 sepertinya memanfaatkan apa yang lagi tren sekarang tren tren masyarakat suka membuat konten video iya dibuatlah nomba konten ini mantapnya tahu adik nanti bingin tahun depan rumah bingin hadiahnya eh bisa jadi semua gala terus hari ini kan sering segera perbesar juga atau itu baru bagus kualitas wandungnya rumahnya itu dia apa perumahannya terbesar tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan bukan cuma Makassar Goa di Maros ada Mediwajo ada di pare-pare-pare pokoknya hampir dia memasuki seluruh kabupaten ini salah satu pengembang lokal terbesar juga di Indonesia di Sulawesi Seliti Sarinda iya bulan tahun 17 selamat untuk Sarinda selamat selamat di selamat tinggi ini kalau anak muda itu cantik cantik cantiknya menjumlah sedewasa masuk dewasa perancang di dewasa Hai untuk propertie lain saya baru cari-cari ini berita berita dan otomotif dan termasuk halaman kota tapi pastinya tribunas kalau pakai lihat berita-berita masih besok di halaman properti halaman 6 halaman berita-berita markasar halaman 8 dan PSM seperti biasa halaman belakang halaman 12 terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya